selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih semua hadir ya selamat pagi anak-anak pertama kita harus berkati Tuhan karena Tuhan masih memberi kita our health and still take care of us nah kita pertama-tama patuh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sampai saat ini kita masih boleh bertemu meskipun dalam keadaan daring well students can you see nampak apa yang sedang kamu lakukan pada pukul tujuh tadi pagi nah pertanyaannya berarti pada pukul tujuh tadi pagi itu sudah berlalu kan oke pada pukul tujuh tadi pagi saya sedang sarapan pada pukul tujuh tadi pagi saya sedang sarapan berarti pada pukul tujuh tadi sudah berlalu apa yang dilakukannya pada saat yang sudah berlalu itu sedang sarapan at 7 this morning i was eating breakfast apakah yang sedang mereka kerjakan pada pukul 4 kemarin sore mereka sedang bekerja di halaman belakang pada pukul 4 kemarin sore ok they were walking in the backyard at 4 o'clock yesterday afternoon ok let's continue based on these two sentences ya berdasarkan dua kalimat ini artinya bahwa aktivitas yang ada dalam kalimat ini sudah atau sedang berlangsung pada waktu yang lampau so students our topic today is about past continuous tense apa tujuan pembelajaran kita kali ini tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti ya setelah selesai pembelajaran ini Bapak harap kalian bisa menyusun 10 kalimat berdasarkan gambar yang Bapak sajikan nanti you have to arrange 10 sentences related to our topic today ok kemudian apa perlu menyampaikan apa manfaatnya kita mempelajari ini nanti dalam kehidupan sehari-harimu kamu boleh berinteraksi menggunakan kalimat ini misalnya aktivitasmu sudah lampau bisa kamu gunakan dengan kalimat past continuous tense ya ok so that's why our topic today is about past continuous tense past itu artinya sudah lampau ya continuous artinya berlanjut tense merupakan bentuk waktu jadi past continuous tense adalah kalimat yang menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung pada waktu lampau let's see the definition a form of sentence which is used to express an activity that is happening in the past sebuah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung pada waktu lampau yaitu pengertiannya ya let's see the social function social function itu supaya jangan sulit sama dengan tujuan atau maksud digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi atau berlangsung pada waktu lampau oke any questions apa no let's continue again now let's see language features ya language features itu artinya adalah ciri-ciri yang membedakan antara yang satu dengan yang lain menggunakan subjek ya menggunakan subjek subjek dubinya was dan where using action buff kemudian menggunakan buffing subjek ditambahkan was ataupun where ditambah buffing masih dengar apa yang mau sampaikan kan oke 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 she was not cooking this morning jadi boleh kita singkat she wasn't cooking this morning nah kira-kira begitu i was not cooking nah boleh juga i wasn't cooking nah was i cooking was she cooking were you cooking oke nah example one ya they were swimming yesterday mereka sedang berenang kemarin they were swimming yesterday nah disingkat dia they were swimming yesterday oke any questions so far no no ya she was reading when the rain came nah she was reading when the rain came you see here there are two activity the first one she was reading and the second one the rain came jadi ada kegiatan yang sedang berlangsung ada kegiatan yang sudah berlalu oke now let's see the activity one i would like two of you to read this dialogue ya can you bisa ya oke let's choose who will be the reader are you ready windy ready pak tracia ok tracia windi dan tracia the first dialogue please practice with your friend please practice with your friend hi dimas i was caring for you last night oh yeah last night and active team would you then as well i was doing progress at that time ok good so from this dialogue the first dialogue we can see the form of past continuous here ya i was calling for you last night saya sedang meneleponmu tadi malam i was sedang i was buying goreng ok now let's see the second dialogue maybe two of you wants to read ok good ya thank you for your participant you have do your best even though still many uncorrect pronunciation ya gak masalah itu berikutnya boleh pengucapannya atau cara bacanya dilati-lati lagi ok let's do the next this is the question based on the dialogue the first question what time was jessica calling for dimas what's the answer at 8 p.m at 8 p.m thank you good excellent number two anybody can answer number two ok please what was dimas buying at 8 p.m dimas was buying fat rice at 8 p.m ok that's yeah excellent very good ok hope until now you have understand about our materi next let's continue ok this is your last activity menyusun 10 kalimat berhubungan dengan past continuous tense siusun dengan gambar yang disajikan pada tampilan ini you can see this on your LKPD KPD yang bawa bagikan di WA sudah 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 oke that's what about our material today ya maybe one of you would like to say the conclusion ada yang bisa bikin kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini teresia maybe apa yang kita pelajari hari ini ya kita hari ini kita mempelajari tentang pas continuous pas continuous eh siap kemudian pas continuous tense itu digunakan untuk apa untuk menyatakan aktivitas yang terjadi pada masa lauk yang sedang terjadi ya atau sedang berlangsung pada waktu lamp lampau jadi dia belum selesai di waktu lampau itu sedang berlangsung di waktu lampau ada durasi waktunya di waktu lampau itu kemudian maybe you have enjoy about material today nah mungkin ada yang ada yang tidak disukai di materi ini atau ada yang disukai mungkin ada before we close our lesson I would like one of you lead your friend to pray before we end our meeting today untuk berikutnya for the next meeting I hope you can join all the meeting don't forget to join on time ya inform to all your friend if you have any schedule nah sampaikan kepada temannya jika kita punya jadwal supaya and the other one can join together with us ok masih disini ok maaf 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 that's about our meeting today I say thanks to all students that have participates to join our class today ya don't forget to do your homework well and submit on time see you my students sampai jumpa happy weekend happy weekend